Tim khusus Tim Sus Polri memeriksa istri Irjen Verdi Sambu Putri Candrawati menggunakan alat Lai Detektor selasa 6 September 2022. Selain Putri Candrawati, polisi juga meriksa aset dan rumah tangganya Susi yang ikut dari Magelang, Jawa Tengah hingga ke rumah pribadinya sebelum perimpakan itu terjadi. Hari ini, PJ dan Susi diperiksa dengan Lai Detektor, kata Detektur Tindak Pedana Umum Baris Krim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi saat dihubungi selasa 6 September 2022. Dikutip dari Tribunews.com Grup Surya Online, Andi menyebut pemeriksaan dengan Lai Detektor itu akan dilakukan di pusat laboratorium forensik atau puslap for Polri, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu Andi mengukapkan rencananya untuk tersangka Ferdi Sambu juga akan diperiksa menggunakan Lai Detektor Rabu 7 September 2022. Rencananya seperti itu, Ferdi Sambu diperiksa dengan Lai Detektor besok ucapnya. Nah, sebelumnya tim khusus, tim Sus Polri, memeriksa tersangka kasus pembunuhan Brigadir Dovriasa Yoselta Barat alias Brigadir J dengan alat Lai Detektor alias berdeteksi kebohongan sejauh ini. Sudah tiga tersangka yang diperiksa dengan alat tersebut, ketikanya yaitu Barada Richard Eliezer alias Barada E, Bripka Ricky Rizal alias Bripka RR, dan Kuatma'ruf alias KM, ya betul namanya Uji Poligrat. Kemarin dari periksa RR dan KM, Barada E sudah duluan sebelum tersangka lainnya, kata Dirti Pidum Baris Krim Polri, Brigjen Andirian saat dikonfirmasi wartawan selasa 6 September 2022. Terima kasih telah menonton!